Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di turnamen The American Cup 2023 Matchday ke-9 atau game ke-2 Di babak Grand Final Di kategori Open ada Wesley Soe vs Higaru Nakamura Dan di kategori wanitanya ada Irina Kras vs Alice Lee Dimana pada game pertama kemarin Nakamura dengan Wesley Soe ini aman-aman saja remis kawan Sedangkan Irina Kras sudah unggul 1-0 Atas Alice Lee dalam permainan klasikal Jika di game kedua ini kawan Irina Kras ini berhasil menahan remis atau menang kembali Maka dia akan menjadi juara Jika Alice Lee berhasil memenangkan dalam permainan klasikal Akan berlanjut ke tie-break kawan Dan bahkan jika pada game kedua ini Alice Lee juga menang dalam permainan play-off Maka akan berlanjut ke play-off besok Dalam permainan bracket bawah kawan 25 menitan Begitu juga di kategori Open kawan Jika di game kedua ini Mereka bermain remis Akan tetap berlanjut ke tie-break seperti biasa Permainan rapid 10 menit Dan nanti kalau remis lagi Akan berlanjut ke permainan Blitz Dan sampai Armageddon kawan Dan jika Hikaru Nakamura game kedua ini menang di game klasik Ataupun permainan rapid ataupun Blitz kawan Maka Hikaru Nakamura menjadi juara untuk tahun 2023 ini Namun jika Wesley Soe yang menang pada game kedua ini Baik dalam permainan klasik, rapid, Blitz, ataupun Armageddon Pada game kedua ini kawan Permainan masih akan dilanjutkan ke play-off besok kawan Dalam permainan 25 menitan Dan itulah yang terjadi kawan Hasilnya tadi pagi Wesley Soe berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura Dalam permainan play-off 10 menitan kawan Hikaru Nakamura kalah 2-0 Dalam permainan rapid 10 menit Dan berikut ini kawan Cuplikan game antara Wesley Soe vs Hikaru Nakamura Dan ini merupakan game pertama di permainan 10 menit kawan Setelah sebelumnya mereka bermain imbang Dalam permainan klasikal 90 menitan Dan di game pertama ini Langsung saya skip di langkah ke 59 kawan Mereka bermain dengan permainan endgame benteng vs benteng Dengan keunggulan Wesley Soe 1 pion Yang biasanya dengan hanya unggul 1 pion kawan Permainan masih bisa remis Tapi kita lihat lagi posisi raja Posisi pion itu juga cukup menentukan dalam permainan endgame benteng kawan Coba lihat Raja putih ini lebih dekat ketimbang raja hitam Di posisi pion mayoritas putih kawan Di tengah ini ataupun pion yang cukup sendirian Yang sudah mempunyai tempo untuk mengusir benteng di sisi kanan ini kawan Inilah yang menjadi keuntungan bagi putih Mungkin penilaian kawan-kawan ada yang lain Bisa saja kalian tulis di kolom komentar Apa yang menjadi keuntungan Wesley Soe selain materi 1 pion ini Dan berlanjut langkah-langkahnya seperti ini kawan Dalam game pertama 10 menit ini pionnya Wesley Soe ini sudah cukup mapan Di baris ke-7 kawan tinggal 1 petak Di mana raja ini harus mengejar pion ini bersama bentengnya kawan Tapi coba lihat di pusat ini juga ada pion yang cukup mengganggu Yang ya jelas 1 banding 1 pion nanti bisa lolos Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh kedua pemain Tapi nyatanya kawan di beberapa langkah berikutnya sampai langkah ke-66 ini Hikaru Nakamura tidak mampu menghentikan bentengnya Wesley Soe Dia kehilangan pion lagi kawan di sisi kiri Dan di sini Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-66 Apabila permanen tetap dilanjutkan kawan Pion pukul pion diambil balik oleh raja atau raja ini Menghindar kalau Stockfish menyarankan ke F4 Ataupun mundur kawan Kalau kalian ambil pun juga tak ada masalah Mungkin ada benteng yang keluar di sini Raja bisa bergerak ke petak F5 Raja bergerak ke petak G7 Kalian bisa mendorong pion kawan Dan di sini mungkin benteng akan bergerak menyerang lagi Kalau kalian bergerak ke sini bahaya kawan Ada benteng dan benteng putih bisa jatuh Jadi cukup bergerak ke sini saja Untuk back up pion ini kawan Dan nanti kalian masih bisa menyisakan satu pion Yang bisa di back up oleh raja Raja hitam akan semakin menjauh Untuk mendapatkan pion ini kawan Kalau tadi benteng yang akan ambil pion di sini kawan Ya tentu ada benteng skak di base ke-7 Pertukaran benteng Dan meloloskan pion pusat Itulah kawan permainan di game pertama Permainan 10 menitan Antara keduanya dalam permainan playoff Kita ke papan analisis game kedua Di permainan rapid 10 menit kawan Di sini Hikaru harus menang kawan Jika ingin melanjutkan ke permainan Blitz Dan pada game kedua 10 menitan kawan Gantian Nakamura pegang putih Bermain dengan pion B4 Kuda F6 Pion C4 Pion E6 Dan kuda C3 Gajah B4 Nimso Indian Defense Nakamura memilih jalur normal dengan pion E3 Rokade kawan Dan di sini pilihan yang paling banyak diambil Mengeluarkan gajah terang terlebih dahulu Untuk membantu mengawasi peta E4 Dari aktivitas manuver kuda Yang ingin coba tekan kuda C3 kawan Atau juga kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda Berkembang ke peta E2 Membackup kuda C3 Menteri C2 Ataupun gajah C2 Tapi yang paling banyak Yang logis adalah Mengeluarkan gajah terang terlebih dahulu kawan Tapi memilih gajah D2 Lanjut Nakamura Dan langsung diserang dengan pion D4 Kuda F3 Pion B6 Ingin mengeluarkan gajah terangnya Yang biasanya akan keluar ke peta A6 Coba tekan peta C4 ini kawan Oleh karena itu Pion G pukul pion D5 Membuka akses Gajah mengawasi peta A6 Diambil balik oleh pion E Gajah D3 Dan di sini Gajah B7 Merupakan pilihan yang paling banyak Diambil oleh hitam Memilih gajah D6 Lanjut Wesley So Rokade Nakamura Benteng E8 Pion A3 Untuk awasi peta B4 Untuk dukungan juga nanti Menghentikan potensi pion C5 Oleh karena itu Pion C5 langsung dimainkan oleh Wesley So Benteng C1 Di sini pion C4 Mendapatkan ruang Gajah mundur ke B1 Gajah G4 Pion A3 Gajah H5 Tidak seperti biasanya kawan Langsung Duster-duster Cepat saja Ini juga disukai oleh admin Sebetulnya kawan Kalau tidak Banyak omong Sekali lagi Banyak omong juga Ya Tujuannya jelas Untuk menghibur kawan-kawan Itu saja tujuannya kawan Memang kalau guyonannya Tidak semua orang bisa tertawa Dengan guyonan admin Ya relatif kawan Namanya juga manusia Tidak semua seleranya sama Oke Di sini Langkah terbaik dari Nakamura Kawan mengeluarkan menterinya Ke sisi kiri Ke peta A4 Meninggalkan kudanya Mempersilahkan kudanya Disikat oleh gajah Tapi Wesley So Tidak tertarik Melanjutkan pengembangan Kuda B ke D7 Sumpah maka kalian Sikat kuda ini Untuk merusak Memperlemah Pion-pion depan raja Sisi kanan ini kawan Kalau kalian hitung Dua tiga langkah saja Tidak terlihat Apa yang bisa dilakukan Oleh hitam Di dua langkah berikutnya Itu kawan Coba lihat Posisi menteri ini Mengawasi benteng Tidak mudah bagi kuda ini Memberikan jalan Bagi menteri keluar kawan Pion-pionnya juga Pionnya juga dalam Ancaman kuda putih Bentengnya pun Akan ditinggalkan Berpotensi jatuh juga Kawan Oleh karena itu Disini Wesley So Memutuskan Melanjutkan pengembangan Saja Kuda B ke D7 Kuda H4 Awasi petak terang Disini kawan Dan disini Pion A6 Untuk dukungan Pion B nya Menteri mundur ke C2 Kalau gajah bergerak Disikat saja kawan Di petak G6 Memelip dengan Kuda E4 Untuk blokade Diakonal ini kawan Dan disini Nakamura mempunyai Kesempatan untuk Ambil pion C4 Dengan langkah pertukaran Langsung Seperti ini kawan Diambil balik oleh Pion Dan pion ini Bisa jatuh Terlebih dahulu Kuda menghindar Ancaman menteri Dan ancam Gajah disini kawan Pion ini Nanti jatuh juga Kalau ada Menteri bergerak Ke petak G5 Disini Kuda sikat gajah Memang Dilihat mengorbankan Kawan Tapi ada pergerakan Gajah F3 Pion G3 Menteri H6 Coba memberikan Ancaman skagmat Pion didorong Kuda jatuh Tapi pion ini Juga bisa jatuh Di langkah berikutnya Kawan Itulah Dari Alternatif langkah Kuda pukul kuda Tapi Nakamura Memilih kuda F5 Dan gajah F3 Dikorbankan Oleh Wesley So Langkah terbaik lainnya Adalah bergerak Dengan gajah Bergerak Ke diakonal ini Kawan Ke petak G6 Untuk awasi Ancaman dari menteri Di diakonal ini Dan pengorbanan Ditolek Nakamura Memilih dengan kudanya Kembali ke G3 Kalau diterima Kawan Permainan bisa remis Karena di game Kedua ini Wesley So Hanya butuh Remis kawan Untuk memenangkan Match day kedua ini Dengan peon ambil Gajah kawan Maka selanjutnya Bisa ada pergerakan menteri Kalau blokade oleh kuda G3 Disikat oleh gajah Kemudian peon ambil kuda E4 Gajah ini bergerak Melakukan open skak Raja bergeser Bisa diikuti menteri Melakukan ancaman Disney kawan Raja naik Dan skak-skak Terus berulang Langkahnya Seperti ini Bisa remis Oleh karena itu Nakamura tidak Menginginkan remis Ingin menang lagi Agar memaksa Kepermainan blitz Kawan Memilih kudanya Ke G3 Disikat oleh gajah Diambil balik oleh peon F Gajah H5 Kuda ambil peon D5 Gajah E2 Serang benteng Dan persiapan Berkoneksi dengan peonnya Menjaga peonnya Kawan Disney benteng F4 Dan disini Pilihan terbaik Gajah langsung Bergerak ke D3 Ancam menteri Juga memperkuat posisi Kudanya Memilih pengorbanan Sementara Kuda D ke C5 Dan pilihan terbaik Kuda ini menghindar kawan Menghindari discover Dari menteri hitam Tapi memilih Pertukaran Dengan cara Pion D Pukul kuda C5 Gajah D3 Terlebih dahulu Menteri mundur ke D1 Pilihan terbaik lainnya Kawan Pada posisi ini Membuat pengorbanan menteri Dengan langkah benteng Ambil kuda disini kawan Kalau ada gajah Pukul menteri C2 disini Bisa berlanjut Benteng Pukul benteng kawan Setelah diambil balik Oleh menteri disini Bisa berlanjut Ambil gajah Yang disini Itu saran dari Stockfish Dengan kekuatan 3 perwira minor Plus dukungan 1 perwira mayor benteng Menurut Stockfish Masih bisa Mengimbangi permainan menteri Plus benteng Tapi sekali lagi Dalam permainan cepat kawan Kalau kita sudah Kehilangan menteri Kadang lemes juga Memilih menterinya Mundur ke D1 Dan disini Menteri ambil Kuda D5 Lanjut Wesleso Gajah E1 Menteri ambil Pion C5 Dan jika gajah Pukul gajah Tidak bisa diambil oleh Pion kawan Ada serangan disini Tapi menteri juga Mengincar peta E3 Tapi Nakamura Tetap melanjutkan Pertukaran gajah terang Menteri ambil Pion E3 Setelah raja bergeser Menteri ambil Gajah menantang Pertukaran menteri Ditolak oleh Nakamura Mengeluarkan menterinya Kawan Tidak ingin Menyederhanakan permainan Masih ingin menang Pada game kedua Rapid ini Sementara Wesleso Unggul 1 Pion di langkah Ke 27 Ada benteng Adedrapan Gajah C3 Ancaman skagmat Langsung antisipasi Kuda sigat Gajah kawan Diambil balik oleh Benteng Dan pilihan terbaik Menteri ini Bergeser Ke B1 Incar pion disini kawan Tapi memilih Menantang Pertukaran menteri Ingin bermain dengan Endgame Benteng Versus benteng kawan Dan Ingin memilih Hasil remis saja Nakamura Tidak mau remis Menggeser Menterinya ke H4 Pilihan terbaik tadi Langsung Baguhantam kawan Pion B5 Untuk perkuat Posisi pionnya Dan disini tadi Kalau kalian memilih Dengan benteng Ambil pion ini Juga salah satu Pilihan kawan Menteri pukul menteri Kita temui Permainan Endgame Benteng Benteng kawan Tapi Nakamura Ingin menang Kemudian pion B5 Benteng C F3 Coba pressure pion disini Ada benteng D7 Perkuat posisi Petak F7 Benteng G4 Menteri bergeser Ke D6 Dan dibalas Benteng F6 Dikorbankan kawan Tidak bisa diambil oleh menteri Karena diambil balik oleh menteri Pion tidak akan berani ambil Hitam bisa kalah Dan disini Menteri bergeser Langsung ke D2 Tak ada masalah Pilihan terbaik kawan Coba Incar baris kedua Tapi memilih Benteng E6 Pilihan terbaik Benteng pukul benteng Memilih menteri G5 Ancaman skagmat Pion G6 Benteng G bergeser ke F4 Bagu bantam Benteng disini kawan Dan kita temui Permainan endgame Menteri plus benteng kawan Melawan menteri plus benteng Dengan keunggulan Wesley Soe 1 Untuk sementara waktu Menteri F4 Dan pilihan terbaik Menteri ini Menusuk baris kedua kawan Tapi memilih Pertukaran benteng Dengan benteng D2 Benteng ambil Pion G6 Pilihan terbaik Sehingga sekarang Komposisi Pion Kembali setara jumlahnya kawan Ada ketidakseimbangan Jumlah Pion Hitam mempunyai Pion mayoritas Sisi kiri Putih mempunyai Pion mayoritas Sisi kanan Tapi dengan Bertumpuknya Pion Ini juga cukup Menyulitkan Masih ada sedikit keuntungan Bagi Hitam Dan Menteri E5 Sentralisasi kawan Tetap awasi Pion ini Dan selanjutnya Disini Pion H4 Raja G7 Raja H3 Pion A5 Serahkan Pion kawan Tapi Pion yang disini Juga jatuh nanti Disini ditolak Nakamura Memilih Pion G4 Menteri F6 Dan Pion H5 Menteri bergerak ke E5 Kalau Stockfish Menyarankan Baguhan Tam saja kawan Tapi memilih Menterinya kembali ke pusat Pion H6 Raja bergeser ke H7 Ada Pion G5 Dan Wesley Soe Melanjutkan mendorong Pionnya Membuat langkah pengorbanan Pion kawan Diterima Diambil balik Diambil balik Dan Punggul 1 Pion Bergantian sekarang Igaru Nakamura Di langkah ke 47 Menteri E3 Skak Pion G3 Menteri E6 Skak Ingin melakukan Skak-skak yang berulang Untuk mendapatkan Remis kawan Dan disini Posisinya akan memberikan Ancaman skakmat Diantisipasi dengan Menteri B8 Kontrol peta H2 Kawan dimanfaatkan Wesley Soe Melakukan skak-skak yang berulang Agar Raja ini Mondar-mandir terus Dan bisa remis Nakamura menolak Blokade dengan Menteri G3 Tapi dia kehilangan Pion B2 Menteri F4 Untuk incar Pion Disney Memberikan jalan Bagi Raja Kawan bergerak Di sini Raja Hitam G8 Pion H7 Skak kawan Dan dilanjut dengan Raja bergerak Ke H8 Raja Putih juga bergerak Untuk menghindari Ancaman skakmat Kawan Kalau langsung ambil Pion Disney Berencana skakmat Kalah cepat Satu langkah skakmat Oleh karena itu Raja ini menghindar Terlebih dahulu Ke G3 Ada Menteri C3 Skak Di skak terus Sama Wesley Soe kawan Di posisi ini Bikin repot juga Bagi Nakamura Selanjutnya Pion didorong maju Untuk mendapatkan Tempu segera promosi Mengawasi juga Peta F7 Dan Disney kawan Melakukan skak Merupakan pilihan Yang terbaik kawan Dan permainan Masih punya potensi remis Tapi memilih Menterinya Ke peta D6 Untuk mencoba Bergerak ke sini Mungkin nanti Dan dijawab dengan Langkah Pion C2 Segera promosi Yang sulit Di backup lagi kawan Menteri C5 Dan Raja ambil Pion H7 Di posisi Ini Nakamura Resign Atau menyerah kawan Karena sudah tidak bisa Memendung Pion ini promosi Dia memaksakan Untuk menang kawan Karena hasil remis pun Hasilnya juga sama saja Karena pada game pertama Nakamura Sudah kalah Dan akhirnya Pertandingan Antara keduanya Masih berlanjut Besok kawan Ke playoff Untuk menentukan Siapa yang menjadi Juara Event ini Sedangkan untuk Kategori wanitanya kawan Akhirnya Irina Kras keluar Sebagai juaranya kawan Setelah mengalahkan Alesli Dalam permainan Playoff Pada game kedua Permainan klasik Alesli Sempat membalas Kekalahan kemarin Kawan Dan berlanjut Ke playoff 10 menitan Tapi di permainan Rapid 10 menit itu Alesli Kalah satu game Dan satu game Lainnya Beragrimis Dan tidak berlanjut lagi Besok untuk Kategori wanitanya Kawan Hanya ada kategori Prianya Nakamura Versus Wesley Besok Dan juga Besok ada Permainan Blitz Kawan Kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Kawan Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh